Hei buaya! Hei! Hilang hari kedua, Kitar jam 7 pagi tim mendapatkan informasi Keluarga, bahwa mereka melihat ada seekor buaya Membawa jasa di manusia Banyaknya kasus manusia Manusia diterkam buaya yang bikin geger di dunia nyata Bahkan sampai di dunia maya Mulai dari viralnya seekor buaya mengantar jasad seorang bocah Hingga pertarungan-pertarungan sengit manusia melawan buaya Namun, tidak sedikit dari mereka menjadi mangsa dan ada juga yang selamat Pemirsa, dari banyaknya kasus sedemikian Inilah tiga rangkuman peristiwa diterkam buaya dan bertarung yang bikin geger warga Bocah di mangsa buaya Nasib malang dialami seorang bocah berusia 1 tahun yang menjadi santapan buaya ketika diajak memancing oleh sang ayah Peristiwa naas itu terjadi ketika sang ayah mengajak putra kesayangannya memancing ikan Di perairan pangkalan marinir Lahat Datu di kota Tawau, Sabah Malaysia Pada Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 pagi waktu setempat Pada awal kejadian, si ayah dan anaknya sedang asyik memancing Dan tiba-tiba seekor buaya muncul dari dalam air kemudian menyerang dan langsung menyeret putranya ke dalam air Si ayah berusaha sekuat tenaga melepaskan Namun predator berdarah dingin itu dengan cepat menyeret putranya ke dalam air Dan si ayah juga mengalami luka parah setelah bertarung melawan buaya yang menerkam putranya itu Terlepas dari upaya terbaik pria itu Dia berakhir dengan banyak luka gigitan dan tidak dapat menghentikan putranya diseret ke bawah air Kata kepala stasiung pemadam kebakaran dan penyelamatan Lahat Datu Sunso Arashid Sebagaimana dikutip dari Yahoo News Australia Dia mengatakan, beberapa video yang menunjukkan bagaimana bayi diserang buaya kemudian ditangkap sebelum diseret ke sungai terdekat telah viral di media sosial Buaya itu sempat terlihat muncul kembali ke permukaan dengan tubuh bocah itu di mulutnya Tim pencari dan penyelamat dipanggil ke tempat kejadian dan memberikan perawatan pertolongan pertama kepada sang ayah untuk luka besar di kepala dan ketiaknya Tetapi tidak dapat menemukan sisa-sisa anak itu Enam petugas pemadam kebakaran dilaporkan terus mencari anak tersebut dibantu oleh polisi, polisi laut, dan kementerian kesehatan Malaysia Sang ayah saat ini dirawat di rumah sakit Lahat Datu terdekat Jasad Bocah, diantar, Buaya Sebuah video buaya yang membawa jasad balita viral di media sosial Tampak dalam video sejumlah warga menggunakan sampan mendekat untuk mengambil jasad bocah itu dari mulut sang buaya Dan setelah jasad bocah dievakuasi buaya itu lalu berenang ke tengah sungai Jasad balita bernama Muhammad Ziyad Wijaya IV itu tampak masih utuh Yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Jumat tanggal 22 Januari tahun 2023 lalu itu Menjadi viral karena tampak dalam video membawa jasad balita itu ke pinggiran sungai Pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Amir Hamidi menyebut, buaya itu bukan mengantarkan jasad tersebut, melainkan hanya kebetulan saja Amir menyebut tindakan buaya membawa jasad balita itu terjadi secara ilmiah dan bukan seperti yang dinarasikan Sebelumnya narasi di video tersebut menyebut buaya mengantarkan jasad balita itu ke pinggir sungai Kita melihat buaya itu seakan-akan mengantarkan jenazah Tetapi sebenarnya, kebetulan saja ketika manusia menemukan, buayanya menghindar terus mangsanya ditinggal Ujar Amir Menurut Amir, buaya memang tidak langsung memakan mangsa bulat-bulat seperti hular Buaya terlebih dahulu menenggelamkan mangsanya beberapa hari dan menyembunyikannya di bawah akar-akar bawah sungai Hal tersebut dilakukan agar mangsanya membusuk sehingga lebih mudah dicerna buaya Buaya tidak makan mangsanya dengan segar Dia membunuh kemudian ditenggelamkan Mungkin 3 atau 4 hari sudah agak busuk, baru dia makan, katanya Amir menyebut buaya bertindak demikian karena, buaya tidak punya gigi untuk memotong Dia punya gigi untuk mencabik daging Lebih lanjut, alih-alih mengantarkan, Amir menduga buaya akan memindahkan balita tersebut untuk dibawa ke teritori yang lebih aman sebelum dimakan Menurut Amir, sebagai karnifora, buaya akan memakan apa saja termasuk ikan dan mamalia Namun saat proses itu mau dipindah di mana, buayanya takut jadi mangsanya ditinggal Jadi seakan-akan mengantarkan, katanya, buaya itu tetap kategori satwa liar Satwa liar itu punya insting membawa mangsanya itu Namun antroposaintis kita mengatakan seolah-olah buaya seperti manusia yang punya perasaan, yang ngerti diajak komunikasi Buaya itu satwa liar, dia mengandalkan insting, ujar Amir mengakhiri Seorang pria, bertarung melawan buaya Terekam kamera, seorang pria bernama Richard Wilbanks, yang berasal dari Florida Amerika Serikat sedang bertarung melawan buaya demi selamatkan anjing kecil kesayangannya Tampak dalam video, pria ini dengan sangat berani melompat ke sungai dan bertarung melawan hewan predator itu Hanya dengan tangan kosong, untuk melepaskan anjing kecilnya dari rahang sang buaya Seperti dikutip dari Daily Star, Wilbanks secara berani membuka rahang buaya yang sudah menggigit anjingnya, Gunner, untuk melepaskannya Hebatnya, Gunner yang mampu melepaskan diri berhasil berlari menjauh dan tak mengalami cedera parah Kami sedang berjalan di dekat kolam dan tiba-tiba buaya itu keluar dari air dengan cepat seperti roket, menyeret Gunner dan Saya tak pernah berpikir biaya bisa secepat itu Dia begitu cepat, ujar Wilbanks Sementara itu, Gunner si anjing kecil menderita luka tusuk akibar serangan itu, tetapi tidak parah Wilbanks mengaku, dia tidak berpikir panjang ketika berusaha melakukan hal berbahaya itu Dan peristiwa itu secara sepontan melakukannya demi, Gunner si anjing kecil kesayangannya Kata Wilbanks, anjing kecil tersebut sudah seperti anaknya dan akan melakukan segalanya demi dia Dia mengalami sedikit luka tusuk, dan tangan saya sempat dikunyah buaya itu, kata Wilbanks Demi tidak terulangnya kejadian seperti itu lagi, kini, Wilbanks dan istrinya, Luz, lebih waspada jika berjalan di dekat sungai tersebut, karena takut kejadian itu terulang lagi Menurut Wilbanks, kejadian itu merupakan insting binatang buas di habitatnya dan mereka tidak ingin buaya itu dibunuh Terima kasih telah menonton!